12 segmen Lunch Break kali ini hadirkan referensi tempat makan yang hadirkan suasana ceria lewat hidangan sekaligus desain interiornya. Lidah kita akan diajak berkelana ke negeri tetangga Singapura, sementara mata kita akan dimanjakan meriahnya ornamen penuh warna. Ini bukan galeri seni, bukan pula pameran lukisan, melainkan tempat makan modern khas Singapura. Tak cuma manjakan pengunjung dengan atmosfer ceria, Resto ini juga tawarkan berbagai sejen menu yang menggugah selera. Agar pengunjung tak kecewa, MED alias Modern Asian Dinner hadirkan juru masak andalan yang tentunya fasih soal segala sajian khas negeri Singapura. Menu utama yang patut dicoba adalah sajian satu ini. Perpaduan cita rasa barat dan timur bernama foie gras and beef clay pot rice. Diracik dengan gaya masak ala barat, menu ini berbahan utama daging sapi wagyu dan hati angsa yang lezatnya siap diaduk. Lagi itu foie gras, kita kasih banggang, kasih banggang, sudah masak, lagi angkat keluar dulu. Lagi banggang itu wagyu beef, sama saja, kasih banggang, untuk keluar, nanti kasih potong, kecil-kecil. Lagi banggang itu, kita kasih potong kecil-kecil. Kita kasih potong kecil-kecil. Sentuhan Asia kentara lewat hadirnya clay pot rice. Nasi dicampur jamur shimeji dan jamur shitage. Dengan menggunakan wadah keramik, nasi yang telah diolah dipanaskan langsung di atas kompor. Lidah pun akan dimanjakan dengan nasi gurih dan empuknya daging yang masih hangat. Menu utama lain yang patut dicoba adalah sajian berkuah sedap Red Curry Brace Oxychick. Sesuai namanya, sajian ini berbahan utama daging pipi sapi. Daging bercita rasa khas ini diolah dengan arti khusus ini. Aneka bumbu penambah sensasi rasa. Seperti bawang, kacang kapri, kentang, cabai merah, dan tentunya santan segar. Pertamanya untuk kuali kaki panas. Seperti bawang putih dengan bawang merah. Masak atau wangga ini lagi. Bawang bombay dengan toman, dengan objek. Masak dan kalipas. Masak sampai wangi keluar. Dalok chicken stock. Dalok chicken stock, bagi dalok itu wanginya adalah chicken powder. Ada sauce dengan soya. Masak sementara. Sampai buah-buahan sudah masak. Yang akhir, dalok itu kalah. Segarnya santan yang menyiram pipi sapi selalu sukses mencuri hati para pengunjung. Tak heran, menu ini jadi favorit para penggemar kari. Setelah puas dengan menu utama, Oreo Sism and Marshmallow Cream Parfait bisa menjadi menu pencuci mulut menyenangkan. Meski terlihat sederhana, namun cara makannya menyuguhkan sensasi yang berbeda. Pisang yang telah dipotong kecil dibakar terlebih dahulu sebelum disajikan. Tujuannya tak lain untuk memberikan rasa yang unik di lidah. Min dan sirup pandan yang dibubuhkan di atas piring juga memberikan aroma wangi dan nikmat. Ditemani mochi goreng yang renyah, potongan pisang disajikan bersama biskuit, blueberry, raspberry, dan blackberry. Eits, tak ketinggalan marshmallow warna-warni menjadi pemanis menu penutup ini. Aku tadi pesan Oreo Sism. Itu salah satu dessert yang ada di MAD. Nah itu rasanya enak dan nyami banget. Penyajiannya juga lucu. Dia ada marshmallow-nya, ada pisangnya, terus ada buah-buahnya, ada ice cream. Itu kalau kita dominan dari pisang diculek ke ice cream itu enak rasanya. Butuh minuman pengusir gerah? Jajal Virgin Mojito Moctail. Daun mint, lemon, gula merah bercampur sirup lavender, jus lemon, dan gula cair. Terakhir, gula halus yang mempermanis rasa sekaligus tampilannya. Ada lagi yang tak kalah segar. Bad Sunrise Moctail. Minuman yang satu ini disuguhkan dengan warna oranye cerah bahan matahari terbit. Bahannya berasal dari aneka sirup seperti nanas, mangga, grenadine, cranberry, serta jus jeruk dan soda. Terletak di Lotte Shopping Avenue Jakarta Selatan, Resto ini menawarkan konsep makan yang ceria. Konsep dapat dilihat dari berbagai ornamen dengan warna mencolok di dinding Resto. Semarak yang sama juga menghias furniture Resto. Konsep dari mat ini, dari segi interior, kami ingin memberikan nuansa yang lebih cheerful, colorful, relax, dan juga tempat yang nyaman untuk hangout ataupun untuk berkumpul keluarga. Konsep oleh Dikli. Jadi Dikli itu adalah salah satu seniman yang ada di Singapura. Jadi idenya itu kami mengambil dari anak-anak muda yang suka dengan warna-warna cerah. Makanya interior kami ini lebih ke pop art. Pada hari biasa, restoran yang buka tahun 2013 lalu ini siap mancakan pelangkannya mulai jam 11 pagi hingga setengah 11 malam. Sedangkan saat akhir pekan, Resto buka dari jam setengah 11 pagi hingga 11 malam. Untuk mencicipi berbagai sajiannya, siap-siap rogoh koce mulai dari Rp20.000 hingga Rp200.000. Happy Lunch Break!